Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Zureanograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang Tips bagaimana terhindar dari mikroslip ketika kita melakukan perjalanan jarak jauh Jadi saat ini kan sudah masukin waktu-waktu libur, Natal dan Tahun Baru Jadi tentu saja, momen libur ini dimanfaatkan untuk berkunjung ke tempat wisata yang ingin kita datangi Dan setelah saya mencari di sebuah berita, banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita datangi Dan selanjutnya, saat ingin melakukan perjalanan menuju ke tempat destinasi yang ingin kita datangi Tentu saja kita harus menempuh perjalanan yang cukup jauh Jadi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, saya akan membahas tentang mikroslip dan kejalannya apa saja Jadi mikroslip ini kejala yang cukup normal saat manusia itu sudah lelah Jadi biasanya mikroslip ini terjadi ketika kita sedang bergendara atau menatap layar komputer saat bekerja Jadi mikroslip itu sendiri merupakan sebuah kejadian hilang kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengatuk Jadi umumnya terjadi sekitar hitungan detik atau 10 detik hingga 30 detik Namun ketika kita bergendara dengan kecepatan yang tinggi akan sangat berbahaya sekali karena kita bisa hilang kendali Jadi mikroslip ini itu bisa bertambah lama durasinya ketika benar-benar memasuki waktu tidur Dan berikut ini tanda-tanda untuk mikroslip Yang pertama, tiba-tiba terkejut atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala Yang kedua, tidak menyadari apa yang barusan terjadi padahal tidak sedang melamun Yang ketiga, sering menguap atau ngantuk Yang keempat, kelopak mata sangat berat Yang kelima, mata bergadi berlebihan Ini bisa saja mata sudah lelah Yang keenam, tiba-tiba susah memproses informasi atau bingung ketika diajak komunikasi Yang ketujuh, arah kemudi tanpa disadari sudah keluar jalur Biasanya di lajur paling kiri itu ada garis yang ada polanya Jadi ketika kita lewat menginjak di garis itu akan berbunyi Dan penyebabnya bisa karena kurang tidur Ini penting sekali ya Jadi saran saya sebelum melakukan perjalanan itu Kita harus menghitung dulu jarak antara tempat yang akan kita kunjungi Dan kita mempersiapkan setiap kira-kira 200 km Atau estimasi 2 hingga 3 jam Itu kita harus memetakan di mana saja kita akan mengisi bahan bakar Dan kita akan tidur Atau lebih bagus lagi kita membawa 2 orang supir dan Bisa bergantian sehingga mobilnya itu bisa jalan terus Dan cepat sampai ke tujuan Jadi kita bisa membuka Google Map Kita petakan jaraknya berapa, waktu tempuh berapa Dan dibagi sekitar 2 hingga 3 jam untuk istirahat Dan penyebab selanjutnya bisa karena tidur kurang berkualitas Misalkan karena gangguan tidur Atau ada juga yang sebelum melakukan perjalanan itu Setelah melakukan pekerjaan Dan selanjutnya ingin cepat-cepat berlibur Lalu dilanjutkan dengan menyetir dengan cara yang jauh Itu sangat tidak disarankan Menurut saya lebih baik tidur terlebih dahulu sebelum perjalanan jauh Yang ketiga bisa saja karena mengalami penyakit diabetes Yang keempat tekanan darah tinggi Yang kelima kegemukan Yang keenam depresi atau gangguan kecemasan Jadi untuk depresi sama kecemasan ini Biasanya kita tidak menyadari Tapi orang lain sadar bahwa kita itu sedang depresi atau cemas Yang ketujuh efek samping obat tertentu Misalkan anti-histamin Atau kita sudah mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya Yang keelapan efek samping penyalahgunaan narkoba dan alkohol Ini sangat mempengaruhi sekali ya Jadi ini ada beberapa cara untuk menghindar dari bahaya mikroslip Yaitu ketika berada di rumah Kita tidur dulu sebelum melakukan perjalanan Yaitu sekitar 7 hingga 9 jam Dan menghindari minuman berkafein Atau beralkohol dan berbanyak minum air putih Jadi walaupun kita sudah mengantuk dan minum kopi Apabila mata kita sudah benar-benar lelah Itu tidak bisa dicegah ya Jadi hingga terjadi mikroslip seperti ini Yang ketiga yaitu mematikan lampu kamar Dan buat suasana kamar menyaman Senyaman mungkin Dan atur suhu kamar agar tidak terlalu dingin Atau terlalu panas Untuk mematikan lampu ini Tujuannya untuk meningkatkan kualitas tidur Jadi apabila tidur sudah lama Namun kualitasnya tidak bagus ya Sama saja bohong ya Yang ketiga ketika sedang berkendara Kita harus memiliki teman ya Jadi teman ini bertujuan untuk Selain menggantikan nyetirnya Yaitu sebagai pengkontrol ya Jadi ketika kita sudah mulai mengantuk Teman tersebut akan membangunkan kita Supaya bangun lagi Dan bisa kita mendengarkan lagu Atau musik yang bertempo cepat Atau bisa segera menepi Jika tidak bisa menahan gantuk Tapi kalau kita sedang berada di jalan tol Yang jaraknya sangat jauh sekali Tidak bisa ya kita tiba-tiba Minggir ke bahu jalan Sehingga saran saya tadi Kita harus menghitung Jarak yang kita temukan itu berapa Dan Ibadah kita akan melakukan istirahat Atau kalau standard race area itu sekitar 20 km Jarak antar race area itu Dan selanjutnya banyak sekali ya Hibawa yang ada di media sosial Tentang bahaya mikroslip ini Tentang dapatnya cukup bahaya sekali Karena kita benar-benar hilang kesadaran Jadi kita tidak bisa mengkontrol Kecepatan dari kendaraan tersebut Dan apalagi zaman sekarang Trendnya itu Kalau tidak mentok speedometernya Tidak keren ya Mungkin itu yang Lebih membahayakan lagi gitu Jadi sudah banyak sekali himbawan untuk Supaya tidak terjadi Mikroslip ini Mungkin itu saja yang saya sampaikan Tentang bahaya mikroslip Jadi Saran saya Tentukan jaraknya berapa Lalu kita pilih Akan istirahat di mana Atau kita merlukan Subir double atau tidak Dan itu tips dari saya Supaya menghindar dari Bahaya mikroslip ini Dan selamat berlibur Natal dan tahun baru Sekian dari saya Apabila ada yang didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Subscribe channel ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh